Ya, jadi balik lagi ke konten masak, ikutin terus sampai akhir ya. Nah, jadi menu rumahan yang paling simple, disini kita pakai bawang merah, disini aku pakai 9 siung, terus ada bawang putih, 3 siung, ada kemiri, 3 siung, kemudian ada cabai merah keriting, cabai rawit, ini juga sesuai tingkat kepedasan kalian. Kemudian ini ada lengkuas, terus ada 1 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk, disini ada santan, tapi kita nggak pakai sebanyak ini, nanti pakai secukupnya aja. Terus, bahan utamanya kentang, jadi kentangnya ini tadi udah digoreng, dan dipotong dadu, kemudian untuk apinya, ini udah direbus pakai jahe, dan daun jeruk daun salam, supaya menghilangkan rasa amisnya. Nah, setelah itu kalau udah, kita haluskan bumbunya ya. Nah, sebidarnya, peti ampula ini, tambah mantep lagi kalau pakai peti. Bagi yang suka peti, cuman karena aku lagi nggak ada, petenya yaudah, jadi ini lagi cukup. Kita tunggu sampai bumbunya ini nggak langu ya guys, sampai dia tuh kayak, kelihatan kok bedanya nanti. Nah, sampai teksturnya tuh kayak gini, kelihatan ya bedanya ya, kalau tadi kan, kayak halusnya tuh beda gitu loh, ini kayak udah, dia udah mulai mampu. Jadi udah, kelihatan nggak ya bedanya sama tadi, kalau udah kayak gini, baru kita tambahin bubuk. Ini rasanya, kita tambahin garam secukupnya. Kaldu jamur juga secukupnya. Sampai 3 jubit, lalu jamur, kemudian kita pakai gula juga, 2 jubit. Gula jadi daun. Oke, terus kita tumis lagi ya. Nah, sambil dikoreksi rasa ya guys, ternyata tadi masih kurang asin. Jadi aku tambahin 3 jubit lagi. Jadi berarti total 4 jubit garam, 3 jubit lalu jamur non-MSG, sama 2 jubit gula. Sudah, udah. Kita masukin. Jadi sisanya tadi, kita masukin lagi. Oke, yang terakhir biar burih. Ditambah dikit aja. 1 sendok makan. Santan. Nah, gagal ini guys. Jadi kalian juga koreksi rasa aja ya, sesuai selera kalian. Tadi setelah dikasih 1 sendok makan santan, aku koreksi rasa lagi. Jadi aku tambahin secukupnya gula dan kaldu jamur gitu ya. Jadi sesuai sama lidah kalian masing-masing. Jangan cokai. Sekarang waktunya plenty. Semoga kalian suka ya. Bisa komen kira-kira menu apa lagi yang bisa dicoba, yang mau kepraktekin. Bisa komen di bawah. Selamat mencoba ya guys. Bye, bye. Bye. Thank you.